Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rati Ayubus Pitasari Dengan NIM 20055100006 Disini saya akan Mempresentasikan skripsi saya Yang berjudul Perilaku pelanggan kasar Berdampak pada stres Hingga berakibat pengunduran diri Karyawan dari sedepan Saya akan menjelaskan Latar belakang dari penelitian saya Tercapainya tujuan Dan keberhasilan suatu organisasi Karyawan merupakan aspek Yang harus diperhatikan Karyawan dalam suatu organisasi Sangat penting Ginerja karyawan sangat penting bagi perusahaan Oleh karena itu Karyawan harus merasa nyaman dengan pekerjaannya Karyawan yang tidak nyaman Dengan pekerjaannya Akan cenderung Memiliki beban kerja yang terlalu banyak Dan mudah terkena stres Stres pada karyawan Disebabkan sering bertemu dengan konsumen Yang berperilaku kasar Pelanggan yang kasar Memicu stres bagi karyawan layanan Dan sangat mengganggu pelanggan yang lain Pelanggan yang kasar Berdampak negatif bagi karyawan garis depan Karyawan yang terlibat dengan berlaku buruk Akan tercipta ketagangan Dengan mendorong Atau menghasilkan hasil negatif bagi karyawan Pelanggan yang memperlakukan karyawan dengan cara yang tidak berhadap Misalnya Bersikap kasar Berbicara dengan cara tidak sopan atau menghina Konsumen yang melakukan tindakan kasar seperti itu Dapat merugikan kesejahteraan karyawan di sektor jasa Karena dapat mengurangi kepuasan kerja Meningkatkan stres Dan meningkatkan niat berpindah kerja Sebelumnya menemukan bahwa perilaku pelanggan kasar Dijelaskan sebagai ketidaksepanan pelanggan Memiliki pengaruh yang signifikan pada kemudahan diri pada karyawan Perilaku pelanggan kasar dan stres kerja Yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya juga memiliki bahwa Perilaku pelanggan yang kasar dapat memicu Emosi negatif pada karyawan garis depan Yang dapat menyebabkan stres kerja Oleh karena itu Stres kerja berfungsi sebagai mediator Dalam hubungan antara perilaku pelanggan kasar Dan pengunduran diri karyawan Ini menunjukkan bahwa Stres kerja berperan sebagai mediator Dalam hubungan antara perilaku pelanggan kasar Dan pengunduran diri karyawan garis depan Perilaku pelanggan kasar terhadap karyawan garis depan Sangat menarik untuk dibahas Karena dengan dibahas Terungkap bahwa perilaku pelanggan kasar Memiliki dampak yang signifikan pada Tinggal stres kerja karyawan garis depan Metodologi penelitian Objek penelitian Yaitu Ini merupakan karyawan garis depan Dari beberapa usaha toko Dengan jumlah 162 orang Untuk teknik analisis data Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif Yang dilakukan dengan menganalisis data Menggunakan metode partial LL-square Atau PLS Melalui pendekatan Struktural Equation Modeling Atau SEM Analisis Pembahasan Analis karyawan stres Akibat Menerus menerus menerima Pelakuan kasar dari pelanggan Yang kedua Karyawan garis depan Hanya pasrah dan menerima Pelakuan kasar dari pelanggan Dan dianggap pajar Karena sebagian orang Berpendapat bahwa Pelanggan adalah raja Dan yang ketiga Karyawan garis depan Yang stres secara berlebihan Akan cenderung mengundurkan diri Pengujian hipotesis Perilaku pelanggan kasar Berpengaruh positif Terhadap stres Karyawan garis depan Diberah tersebut Suaras dengan penyelitian Yang dilakukan oleh Gunawan pada tahun 2022 Yang hasilnya mengatakan bahwa Perilaku pelanggan kasar Memiliki pengaruh Terhadap stres Karyawan garis depan Jalan dengan pelatian di atas Selain menerima bahwa Penelitian pelanggan kasar Seperti keterasan verbal Kekerasan fisik Dan kekerasan seksualnya Di alami responden Meningkatkan stres Yang kedua Stres karyawan berpengaruh positif Terhadap pengunduran diri Karyawan garis depan Pada pengujian hipotesis Yang kedua Ini membuktikan bahwa Stres karyawan berpengaruh positif Terhadap pengunduran diri Karyawan garis depan Yang ketiga Stres karyawan memediasi Hubungan antara Perilaku pelanggan kasar Terhadap pengunduran diri Karyawan garis depan Pada pengujian hipotesis Yang ketiga Membuktikan bahwa Stres karyawan memediasi hubungan antara perilaku pelanggan kasar terhadap pengunduran diri karyawan garis depan Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, perilaku pelanggan kasar berpengaruh positif terhadap stres karyawan garis depan yang kedua, stres karyawan berpengaruh positif terhadap pengunduran diri karyawan garis depan dan yang ketiga, stres karyawan memediasi hubungan antara perilaku pelanggan kasar terhadap pengunduran diri karyawan garis depan Saran yang dapat diberikan Saran praktis Perusahaan harus memberikan pelatihan dan pendidikan Kepada karyawan Mengenai cara menghadapi perilaku kasar pelanggan Dan memberikan hubungan psikologis Kepada karyawan Yang mengalami stres kerja Sehingga karyawan gadis depan tidak mudah Terkena stres berlebihan Yang bisa mengakibatkan Pengunduran diri karyawan gadis depan Sedangkan saran teoritis Yaitu Penelitian dapat menjelaskan mengenai faktor Yang memengaruhi pengunduran diri pada karyawan gadis depan Secara ilmiah Melalui penelitian yang didukung teori-teori Yang ada serta Pengetahuan peneliti pada saat melakukan studi Untuk peneliti selanjutnya Dapat dilakukan untuk Men-explorasi Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kasar Dan strategi Yang dapat digunakan oleh perusahaan Untuk mengurangi perilaku kasar pelanggan Selain itu Penelitian satunya juga dapat dilakukan Untuk mengeksplorasi faktor-faktor Yang memengaruhi stres kerja Dan strategi yang dapat dilakukan oleh pelanggan Untuk mengurangi stres kerja karyawan Sekian yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati